Tidak zaman lagi kemudian kita mengemis-mengemis ke pemerintah, tidak zaman lagi kita menyedorkan banyak hal, tetapi bagaimana kemudian dia datang ke kita, caranya take over yang bisa kita lakukan. Terima kasih telah menonton! Kita melihat bahwa anak-anak muda hanya dilibatkan pada proses misalnya kontestasi, tapi tidak dilibatkan pada proses pengambilan kebijakan. Pada suatu kondisi di daerah terjadi sebuah keterburukan ternyata diawali dengan hilangnya modal sosial kita. Modal sosial seperti apa di era milenial ini? Ada tiga hal. Yang pertama anak muda yang membentuk kolaborasi, yang kedua kearifan lokal, dan yang ketiga imajinasi pemerintah. Saya ingin mengeksplor sedikit imajinasi pemerintah bahwa ternyata dalam konteks bernegara ini tidak terlepas dari pada mendiskusikan bagaimana seseorang menjadi bupati, bagaimana orang menjadi pemimpin di sebuah daerah, tapi ternyata bagaimana mereka memiliki imajinasi untuk membuat sebuah kebijakan. Pemuda bulu kumba harus melakukan sesuatu yang berbeda, harus memberikan inovasi dan gagasan yang berbeda di segala sektor, politik, pemerintahan, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Agama, dan juga kehidupan kita, kehidupan sosial kita sehari-hari. Milenial bulu kumba banyak diharapkan, namun sedikit diperhatikan. Dan itu sangat betul, itu sangat betul untuk kaum milenial, untuk bulu kumba. Kenapa saya mengatakan demikian, apalagi dengan kondisi COVID hari ini, dengan meningkatnya jumlah pengangguran. Itu satu. Yang kedua adalah tidak adanya inovasi-inovasi baru dari kaum milenial. Justru warkov-warkov ini, yang ada di bulu kumba dipenuhi dengan kaum milenial, dengan hanya sebagai gamers. Andaikan gamers seperti Kakak Rijal menampilkan di Youtube, itu boleh, tidak ada masalah. Karena merupakan penghasilan. Namun yang ada di sini ya, malah pengeluaran yang lebih besar. Iya, 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 iya. Di Sulawesi Selatan, belum ada taman, di mana taman itu bisa dijadikan, bukan hanya dijadikan sebagai tempat kunjungan, tetapi belum ada taman di Sulawesi Selatan yang memang aktif sebagai taman tempat edukasi. Kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman saya, selama ini setiap kita datang, setiap kita menawarkan sebuah ide, saya ini kakak pelaku kreatif, industri kreatif. Yang di mana kalau pelaku kreatif itu berarti dia mengandalkan gagasan, mengandalkan ide. Saya bukan mindset bisnis, saya mindsetnya adalah bagaimana saya punya karya, menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu bisa banyak, bisa nilai ekonomi, bisa dampak sosial, bisa inspirasi, atau banyak hal. Walaupun kemudian di kemudian hari, hari ini, anak muda banyak sekali diharapkan adalah dia memiliki kemandirian ekonomi. Karena ketika dia memiliki kemandirian ekonomi, maka banyak hal yang dia bisa lakukan. Nah, berangkat dari itu kakak-kakak, kemudian saya memilih jalan untuk membuat konten. Kenapa? Saya kasihan lihat anak-anak muda, saya kasihan lihat anak-anak SD, anak-anak SMP, bahkan anak SMA. Bagaimana wajah 10 tahun ke depan, kalau yang dia nonton hari ini menjadi sumber salah satu pembelajarannya, menjadi sebuah tuntunannya. Itu akan sangat mengkhawatirkan. Trend dunia, kita bisa melihat kakak-kakak. Trend dunia itu yang banyak memimpin negara hari ini, mereka-mereka yang berada pada usia milenial. Kita lihat Presiden Ukraina, usianya 42 tahun. Presiden Qatar, usianya 33 tahun. Wakil Perdana Menteri Italia, usianya 32 tahun. Artinya apa? Trend dunia memang sudah berpihak kepada kita. Sebagai anak muda, apatah lagi Bulu Kumba, apatah lagi Sulawesi Selatan, apalagi Indonesia. Makanya yang dibutuhkan sekarang, ayo kita take over ini. Tidak zaman lagi kemudian kita mengemis-mengemis ke pemerintah. Tidak zaman lagi kita menyedorkan banyak hal, tetapi bagaimana kemudian dia datang ke kita. Caranya take over yang bisa kita lakukan. Apa yang kau lakukan hari ini, coba tunjukkan saja. Karena jangan kau pernah melakukan sesuatu, berharap kesempurnaannya dulu. Karena kau tunggu sempurnanya baru kau melakukan sesuatu, maka usia akan berjalan terus. Kita akan menjadi penonton dan kita akan ketinggalan. Pengalaman sudah mengajarkan banyak hal, kakak-kakak. Saatnya kemudian kita take over ini semua. Kita bersyukur di Bulu Kumba, ada salah satu representasi aspirator rakyat Bulu Kumba. Itu kakak Andi Soraya. Yang saya kira, ke depan memang harus banyak kita gantungkan harapan ke sana. Makanya ke depan kakak-kakak, kalau kemudian kita banyak diharapkan dan sedikit diperhatikan, maka kemudian di forum yang terhormat ini. Setelah saya mendengar kakak Basma, kakak Akbar, kakak Awal, kakak Ayu, dan kakak Yuyun. Saya kemudian merasa-rasanya, saya kurang tahu bagaimana di Bulu Kumba, kakak. Tetapi paling tidak, sekarang kita ini harus meningkatkan segala potensi yang kita punya. Kalau kita sudah punya potensi, maka wajib kita kemudian berkolaborasi. Berikan ruang kepada anak muda memimpin. Berikan ruang-ruang mereka untuk menjadi leader di sana. Itulah kesempatan yang harus kita lakukan. Dan saya percaya sekali, Bulu Kumba. Ada beberapa hal yang kemudian saya tangkap. Kita berbicara persoalan pemuda milenial. Realitas yang terjadi sekarang, yaitu banyaknya pemuda-pemuda yang kemudian tidak tersentuh dengan pendidikan. Banyaknya pemuda-pemuda yang kemudian menjadi pengangguran. Ini menjadi tanda tanya kita bersama. Pemuda memang harus break the rule. Tapi ketika kita mau maju, ya harusnya kita yang pertama aware terhadap diri kita. Kemudian di circle terkecil kita, kemudian di circle terbesar kita gitu. Kalau saya sih, mending stop blaming, stop excusing, and start empowering. Kita tidak bisa juga terlalu berharap sama pemerintah, teman-teman. Karena kalau misalnya kita hari ini, kita berharap sama pemerintah. Terus pemerintah tidak merealisasikan apa yang kita mau. Mojeki menganggur. Mojeki jadi pengangguran terus tidak mungkin. Jadi sebenarnya kita juga bagus untuk, bagusnya kita ini kolaborasi dengan pemerintah. Tapi kalau misalnya memang sudah tidak ada jalan untuk berkolaborasi, kenapa tidak kita sebagai pemuda yang memulai. Kita yang membuka lapangan kerja untuk teman-teman kita yang pengangguran. Karena kalau misalnya dari beberapa pemuda yang membuka peluang usaha, otomatis yang pengangguran ini bisa kita pekerjakan. Tapi permasalahannya kita tahu sendiri bahwa ada uangnya pemerintah. Ada uangnya pemerintah. Kenapa apa yang ada di pikiran tak semua ini tidak bisa pemerintah sentuh, tidak bisa sampai ke situ. Padahal dalam proses-proses pengambilan keputusan, semua ada prosesnya kan. Ada yang namanya musrembang. Apalagi sekarang kita pemerintahan yang baru. Lima tahun ini akan dibahas melalui RPJMD beliau. Saya harap pemuda hadir di situ untuk memberikan seperti apa masukan-masukan tak. Kenapa saya hadir di sini? Seolah-olah saya ini mengadakan evaluasi kepada pemuda. Memang pemuda itu harus diperhatikan. Karena meskipun dia sudah dikasih wadah, kayak banyak kakak-kakak yang bilang tadi, pemuda belukumba itu malas. Sebenarnya kalau dari pendangan saya, dia itu tidak malas. Hanya saja dia itu butuh pendekatan baik fisik maupun psikis. Dia butuh diberikan pemahaman. Karena kadang dia sadar dirinya pemuda, tapi dia tidak sadar apa pentingnya dia sebagai pemuda. Terima kasih. Saya pernah dapat satu pemuda yang sebenarnya dia sangat berprestasi. Lulus dari SMA Belukumba, kuliah di Makassar sebagai mahasiswa Belukumba, dan dia sangat berprestasi dalam satu bidang. Ketika dia mengikuti kejuaraan-kejuaraan di luar, dia ikut tidak mengatasnamakan diri sebagai Putra Belukumba. Kenapa? Karena dia tidak diapresiasi di sini. Pemuda kan mau ikut kejuaraan pasti butuh dana kasihan. Hanya minta dana sedikit untuk tambahan jalan dia, uang jalan dia, tidak ada dia dapat. Alhasil, dia berangkat mengatasnamakan, bukan, Kota Madia Makassar. Karena Kota Madia Makassar yang meminta di sini saya biayai. Dia pergi atas nama Makassar, bukan Belukumba. Padahal dia sangat ingin berbuat, menunjukkan ke luar bahwa saya ini pemuda Belukumba. Tetapi karena tidak diapresiasi, dia sampai nangis-nangis waktu itu, mengadu sama saya. Support kegiatan dan sebagainya itu adalah penting. Contoh misalnya kegiatan ini, tidak ada eksekutifnya. Sekiranya adalah bentuk yang di mana, kita tidak diberikan rasanya-rasanya dukungan. Kita tidak minta jadi terakhirkan ke pisang goreng ini. Tidak diminta jadi terakhirkan nasi goreng. Yang penting hadirkan saja sama-sama duduk. Karena banyak masalah selesai, kadang-kadang memang pertemuannya tidak perlu formal. Terakhir, saya percaya akan empowering, yaitu pemberdayaan. Kalau anak muda sudah merasa dihargai, anak muda diberikan inspirasi, diberikan dukungan, dan kemudian dilakukan pemberdayaan, pemberdayaan, maka yakin dan percaya, itu akan jauh lebih efek. Kalau teman-teman, anak-anak muda kemudian sudah dilakukan atau diberikan seperti ini, saya kira bukan dalam angka pertahun atau durasi yang lama, kemudian bulu kumbay ini bisa jauh lebih cepat. Akselerasinya. Kalau kita bergerak semua dengan bidang-bidang kita, saya kira akan menjadi banyak sekali warna, aneka warna yang bisa kita kembangkan, terutama di kalangan anak muda, di kalangan milenial. Jangan pernah lagi kita hanya dijadikan sebagai alat, jadi komoditi saja pada momen-momen tertentu. Biarkan semua kita mempunyai hak, ide, gagasan, narasi kita harus bergemuruh di negara yang sangat demokrasi ini. Terima kasih banyak, apa yang disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill pernah mengatakan, bahwa apa yang Anda tahu tidak jauh lebih penting, tetapi apa yang Anda lakukan dari apa yang Anda tahu, itu jauh lebih penting.